Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al-Fatuh yang berada di dalam Komplek Pemda. Hal tersebut dilakukan karena Masjid Al-Fatuh tetap menggelar ibadah sholat Jumat. Jumat pagi petugas dari Dinas Pertanian dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sekitar Komplek Masjid Al-Fatuh yang berada di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung. Selain luar bangunan masjid, petugas pun melakukan penyemprotan di dalam bangunan seperti dinding dan juga lantai masjid. Penyemprotan cairan desinfektan tersebut dilakukan karena di Masjid Al-Fatuh akan dilakukan ibadah sholat Jumat. Menurut asisten daerah Kabupaten Bandung, Marlan, pihaknya akan tetap melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Komplek Pemda mengingat banyak ASN sekitar 3.000 orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Selain itu, Kabupaten Bandung pun belum termasuk zona merah tersebarnya virus COVID-19. Kalau kita baca dari Pak Tuan Majulis Ulama dan juga dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu untuk sholat Jumat yang dihimbau untuk tidak dilaksanakan itu yang berada di daerah yang memang terpapar parah gitu, atau zona merah gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah yang memang belum, daerahnya belum suspek, ada yang seperti itu, itu masih dibolehkan dengan catatan, pertama menjaga kebersihan, kemudian juga melakukan beberapa langkah-langkah yang memang ada di dalam anjuran yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun oleh Pemerintah Sulama seperti itu. Berarti tetap di Pemda bakal melakukan sholat Jumat? Ya, karena di kita karyawannya cukup banyak, hampir 3.000-an. Kemudian kalau tidak dilaksanakan sholat Jumat dan ada yang ingin sholat Jumat, itu kan kita kesulitan untuk tempat. Meski tetap melaksanakan sholat Jumat, pihak pemerintah Kabupaten Bandung pun menghimbau jemaah membawa sejadah masing-masing serta menjaga jarak saat pelaksanaan sholat Jumat.